Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kabar duka datang dari Arab Saudi. Seorang jemaah Bengkulu meninggal dunia Jumat 21 Juni 2024 kemarin. Jemaah Didi Nusa meninggal karena serangan jantung. Seorang jemaah haji Bengkulu dari Kloter 4 bernama Kadiman bin Marto Mirejo asal Kabupaten Mukomuko meninggal dunia Jumat kemarin di Mekah, Arab Saudi. Jemaah Didi Nusa meninggal karena serangan jantung. Kondisi jemaah menurun setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji. Sebelumnya jemaah sempat dirujuk ke KKHI Arafah pada 14 Juni karena mengalami aritmia atau detak jantung tidak teratur. Setelah dilakukan observasi selama 8 jam, jemaah kembali ke Kloter. Berdasarkan data Cisco Hardcast, jemaah tersebut masuk dalam kategori resiko tinggi usia lanjut dan mempunyai riwayat penyakit lemah jantung. Jemaah telah dimakamkan Jumat kemarin di pemakaman Syuhadah Mekah. Setelah meninggal dunia, pada hari Jumat, jemaah haji asal Kabupaten Mukomuko, Provinsi Kulu yang bernama Bapak Kadiman Minti Marto Mirejo, usia 73 tahun yang berada pada kursor 6 member Kasipanang. Jemaah haji selama di proses alapah, selama akan menunjukkan ke pos kesehatan haji Indonesia di KKHI Arafah. Jemaah tersebut dinyatakan telah selesai menunaikan ibadah haji. Kurniawan berharap jemaah haji Bengkulu lainnya dalam kondisi sehat sampai kembali tiba di tanah air.